Sederaku sekalian, Tuhan mengingatkan kita mengenai perumpamaan lima gadis bodi Dan lima gadis yang bijaksana Betapa mengerikan saudara Keadaan lima gadis yang bodoh Yang sudah menanti-nantikan mempelai Tetapi akhirnya mereka tidak diperkenan masuk ke dalam pesta Atau ruang perjamuan kawin Ini sebuah keteragisan saudara Mereka sudah menunggu-nunggu Tetapi mempelai tidak kunjung datang Ketika mempelai datang minyak mereka habis Mereka harus mencari minyak Tetapi ternyata waktu yang tersedia tidak cukup Akhirnya mereka tidak mendapat kesempatan Masuk ruang perjamuan sebab pintu ditutup Gadis-gadis itu benar-benar malam Gadis-gadis yang bodoh Minyak bisa berarti Minyak bisa berarti Sebelahnya seberapa keseriusan Seseorang itu berjaga-jaga Seberapa seriusnya Seseorang itu berkemas-kemas Ini paralel saudara Ini simetris Berjaga-jaga Menyambut kedatangan Tuhan Berkemas-kemas Pada waktu kita harus pulang Atau pergi ke rumah Bapak Atau menyambut kedatangan Tuhan Seberapa serius Kita benar-benar Mau Menyambut kedatangan Tuhan Atau menyambut hari kematian kita Setan membuat banyak orang Tenggelam sibuk dengan banyak hal Setan juga tentu mentarget pendeta-pendeta Aktivis gereja, majelis Orang-orang yang penting dalam pelayanan Mereka bisa sibuk dalam pelayanan Kami bisa sibuk dalam pelayanan Tetapi lupa mempersiapkan diri Menghadap Tuhan Lupa serius mengevaluasi diri Apakah kalau berjumpa dengan Tuhan Keadaan kita benar-benar Benar di mata Tuhan Saudara ku Ini satu hal yang benar-benar Serius harus kita perhatikan Seberapa kita memiliki kesungguhan berjaga-jaga Menyambut kedatangan Tuhan Atau hari kematian kita Waktu kita mendengar khutbah Setelah kita diperingatkan tentang realitas kematian Kita sadar sesaat Tapi setelah itu lupa Gereja kita Maksud saya Gereja yang mengajarkan suara kebenaran Yang terus mengingatkan jemaat Untuk fokus langit baru Memindahkan hati ke langit baru Itu pun kadang-kadang bisa lupa Bisa tidak sungguh-sungguh fokus Terhadap realitas kekekalan Realitas kehidupan di balik kubur Saudara Tentu termasuk saya Di dalam kesibukan kita bisa lupa Bahwa kita sedang berkemas-kemas Kita sedang mempersiapkan diri Menyambut kedatangan Tuhan Atau hari kematian kita Sama Kita sibuk dengan banyak hal Tapi kita tidak mengevaluasi diri dengan baik Kita tidak menilai Tentu menilai keadaan diri Introspeksi diri dengan benar Di dalam pimpinan roh kudus Kita harus berani berpikir bahwa Satu langkah kita Menuju Kedepan Artinya kita Menjalani lorong waktu kita Selangkah kita bisa mati Tidak ada seorang pun yang bisa menambah Sehasta saja umur hidup Artinya singkat hidup ini Dan kita tidak bisa menambah Berapapun Saudara Oleh sebab itu tidak keliru Kalau kita berpikir Bahwa hari ini mungkin hari terakhir kita Bukan tidak mungkin Kita tidak melewati hari sampai sore Sebab siang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan Mungkin kita tidak pernah sampai siang Pagi hari sudah meninggal dunia Saya Mengingat peristiwa seorang ibu Kristen Seorang ibu Kristen Yang sakit parah Sudah berdoa Didoakan Kalau malam hari Mengumpulkan anak-anak Menyanyi Lagu-lagu Gerija dan berdoa Tapi penyakitnya makin parah Sampai suatu pagi Ketika dia tidak dimandikan Karena sudah begitu parah Dia berkata Tidak usah nanti saja sekalian Maksudnya apa itu Tidak usah nanti saja sekalian Ternyata pagi itu meninggal Tidak sampai siang Pagi itu meninggal Dan siang harinya baru dimandikan Dan ini benar-benar terjadi Karena wanita itu adalah ibu saya Tragis 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 Saya masih SMA waktu itu Tragis Hal-hal seperti itu Membuat kita menyadari Hidup ini tragis Kita bisa mengalami Kematian kapan saja Berpisah dari orang-orang Yang kita kasihi Kapan saja Jangan sombong Kita mesti bergantung Kepada Tuhan Hidup di dalam Kekudusan Dan kesucian Kita harus berpikir Seakan-akan Memang bisa terjadi Ini hari terakhir Kita selalu hidup Di dalam keadaan Berkenan Di hadapan Tuhan Itulah sebabnya Holiness Movement Gerakan hidup suci Tidak boleh lepas Dari hidup kita Mengatakan ini Bukan berarti Saya sudah suci Tak bercaca Tak bercelak Lebih baik dari orang lain Tuhan juga yang tahu Jangan sombong Tapi kita berusaha Untuk benar-benar Hidup suci Tak bercaca Tak bercelak Jangan ada Terikatan-ikatan Dunia Kesenangan-kesenangan Terhadap barang Hobi Dan lain-lain Kita mau fokus Ke Tuhan Kita mau Menghadap Tuhan Kita harus Menanggalkan Semua dosa Dan Percintaan Dunia Roh Kudus Akan menolong Kita Apa yang masih Membelenggu Daging Dan jiwa Kita Kena cisan Kena cisan Dan hal-hal Yang tidak Pantas Dalam hidup ini Tuhan akan Tunjukkan Jika kita Serius Mau Menanggalkannya Gerakan Untuk terus Hidup Di hadirat Tuhan Jangan keluar Dari hadirat Tuhan Ketika kita Punya Kesenangan-kesenangan Tertentu Terutama Tertuju Kepada Barang-barang Materi Kita keluar Dari hadirat Tuhan Bukan Tidak boleh Memiliki Barang-barang Materi Dan menikmatinya Kita manusia Yang Kita manusia Yang Bisa Menikmati Semua Fasilitas Tapi Jangan Terikat Jangan Terbelenggu Di situ Lalu Jangan Sampai Kita merasa Itu Kebahagiaan Kita Kita Bisa Menikmati Kita Bisa Bahagia Dengan Apapun Artinya Tentu Hal-hal Yang Kudus Selama Kita Menikmatinya Bersama Tuhan Ya Sehingga Kita Tidak Akan Mengingini Sesuatu Yang Tuhan Tidak Berkenan Kita Tidak Akan Berada Di Tempat Yang Tuhan Tidak Berkenan Kita Tidak Akan Bergaul Karib Dengan Orang Yang Tuhan Tidak Berkenan Yuk Kita Berjaga Jaga Ini Pesan Tuhan Saudara Amin Sampai Jumpa Tuhan Berkati Bersama Terima kasih.